Pemirsa Sekolah Perempuan Jember menggelar giat kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan pada Kamis pagi. Giat ini digelar sebagai sarana edukasi antisipasi kekerasan terhadap perempuan yang kerap terjadi baik di ruang publik maupun pribadi. Baiklah pemirsa hari ini Kamis 25 November 2021 pada pukul 10 pagi telah dilangsungkan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dengan lokasi yang ada di Aula RRI Jember. Dimana dalam kegiatan kampanye yang berlangsung hari ini bertemakan Women Self Defense. Dan pemirsa untuk mengetahui seperti apa kegiatan kampanye ini berlangsung berikut liputannya untuk Anda. Giat kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini digelar di Aula Radio Republik Indonesia RRI Jember Kamis pagi. Dalam giat yang merupakan hasil kolaborasi dari Sekolah Perempuan Jember dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Kordata Palpuda turut hadir sebagai pemateri Kepala Dinas P3 AKB Supri Handoko beserta anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Hari Putri Lestari. Giat kampanye kali ini dihadiri oleh puluhan orang dari berbagai lapisan masyarakat yang memiliki kepedulian atas isu kekerasan terhadap perempuan. Ada pun, giat ini digelar sebagai sarana edukasi serta sosialisasi kiat-kiat antisipasi kekerasan dan perlindungan diri kepada perempuan. Jadi untuk Women Self Defense ini sebagai salah satu program kami untuk mengantisipasi kekerasan terhadap perempuan. Jadi kita memberikan edukasi untuk penjagaan-penjagaan dan giat-kiat untuk bisa melindungi diri sendiri. Karena sekarang kekerasan seksial itu terjadi di banyak tempat, termasuk di tempat umum maupun bahkan dari tempat tidur seperti itu. Nanti bentuk kampanye-nya apa yang ingin saya share? Untuk bentuk kampanye-nya kita temanya memang lebih fokus ke isu terkait kekerasan berbasis gender. Jadi kita tergabung dalam forum puspa yang dikomodir oleh DPRD 3 AKB, sehingga kita dapat bersatu untuk bisa menghasilkan isu strategis kita setiap tahunnya. Bahkan setiap organisasi itu memiliki isu strategis yang diangkat berbeda seperti itu. Diharapkan adanya giat ini dapat meminimalisir kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang kerap terjadi di ruang publik maupun pribadi. Dan pemeriksa baru saja dilangsungkan kegiatan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang berlokasi di Aula RRI Jember. Dimana kegiatan kampanye yang berlangsung pada hari ini bertemakan Women Self-Defense yang merupakan hasil kolaborasi dari IJTI Korda Tapal Kuda dengan sekolah perempuan yang ada di Jember. Dimana pada hari ini dihadiri oleh beberapa tamu undangan diantaranya adalah Kepala Dinas DP3 AKB, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Ketua IJTI Tapal Kuda, serta Founder dan Kepala Sekolah Perempuan Jember. Dan pemeriksa hanya itu yang dapat kami sampaikan dari sini. Silviana Claudia, Fabian Sultani, News FTV Jember melaporkan.